Shalom, Tuhan Yesus, dalam bacaan Injil hari ini, berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya dan mengikuti aku. Perhatikan dengan cermat hal-hal menarik berikut. Pertama, dikatakan orang yang mau. Artinya, mengikuti Tuhan Yesus harus berawal pada kemauan. Ini soal kehendak bebas manusia untuk mengambil keputusan, sesuatu yang lahir dari dalam diri manusia, bukan oleh paksaan dan tekanan dari luar. Hal menarik lain adalah ungkapan, mengikut aku, muncul dua kali, di awal dan di akhir kalimat. Ungkapan, mengikut aku, di awal kalimat mengingatkan kita pada kisah-kisah panggilan awal para murid, sewaktu mereka pertama kali bertemu Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Tetapi itu bukan akhir dari seorang pengikut Tuhan Yesus, harus ada proses yang harus dilalui yaitu, menyanggal diri dan mengikul salib. Setelah kedua proses pemurnian ini dilalui, barulah kalimat, mengikut aku, di bagian terakhir memperoleh maknanya. Banyak yang gagal, menyerah, mundur dalam proses menyangkal diri dan memikul salib. Hanya orang-orang yang mampu bertahanlah yang pada akhirnya menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, kuatkan tekadku untuk terus bertahan dan semakin beriman padamu, Meski ini terlalu berat ku rasakan, tetapi berjuanglah bersamaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih. Terima kasih.